Manusia Serigala Jilid 25 Si Tiong Giok mengawasi kawanan manusia beraju putih itu dengan keheranan, segera pikirnya. Heran seenarnya permainan setan apakah yang sedang dilakukan kawanan manusia aneh itu? Sementara ia masih berdiri dengan perasaan heran bercampuran curiga, mendadak dari balik hutan berkumandang suara teguran seseorang yang amat dingin. Apakah orang yang berdiri di depan sana adalah pangeran Serigala? Mengapa kau tidak segera memasuki pos penjagaan yang kedua ini? Si Tiong Giok segera berpaling setelah mendengar teguran itu, di balik kabut putih yang tebal tampak seorang gadis berbaju putih berdiri tegak di situ, ujung bajunya yang berkibar terhembus angin membuat gadis itu kelihatan seperti bida dari iang turun dari kahyangan. Dengan perasaan tertegun cepat-cepat ia menegur, siapakah kau? Pelak pengbuie dari Telaga Giliongoh, jawab gadis berbaju putih itu dingin. Oh oh, rupanya nona pelak adalah pemimpin dari pos penjagaan yang kedua ini? Tepat sekali. Dari keberhasilan menembusi pos penjagaan yang pertama, hal ini menunjukkan bahwa kepandaian silat yang kau miliki memang sangat hebat. Beranikah kau menembusi pos penjagaan yang kedua ini? Si Tiong Giok segera tertawa. Kalau orang sudah berdiri di tepi sungai otomatis ia akan memandang ke tengah sungai, tentu saja aku akan menembusinya. He 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 he, kalau begitu silahkan memasuki barisan, kata pek pengbuie sambil tertawa dingin. Sambil tersenyum si Tiong Giok segera melengah masuk ke dalam hutan batu itu. Dalam pada itu, suara deruan angin tajam menggema makin lama semakin tinggi bahkan sangat menusuk pendengaran. Sementara hawa dingin yang menyerang si Tiong Giok membuat sekujur badannya terasa dingin membeku dan susah ditahan, darah yang mengalir di dalam tubuhnya seakan-akan menjadi beku dan kaku. Si Tiong Giok menjadi sangat terkejut, cepat-cepat ia menggerakkan tenaga dalamnya untuk melawan serangan hawa dingin yang menyerang yang maha dasyat itu. Kian lama hawa dingin yang menyerang badan semakin menebal, kabut putih yang menyelimuti wilayah di sekeliling tempat itu pun seolah-olah menjadi beku dan mengeras bagaikan bongkah-bongkah es yang melekat di antara batuan cadas tersebut. Tiba-tiba terdengar pek pengbuie berseru dari kejauhan. Si Tiong Giok, percayakah kau? Barang siapa yang sudah memasuki barisan honlitio ini, maka di dalam satu jam saja bisa membuat orang mati karena mebeku darahnya. Aku, aku, aku Radaku, kurang percaya, sahut Sik Tiong Giok dengan suara gemetar. Kembali pek pengbuie tertawa dingin. Hehehe, dari nada pembicaraanmu itu, dapatku ketahui bahwa peredaran darahmu sudah mulai tak lancar, apa gunanya kau berkeras kepala terus? Lebih baik sedikitlah tahu diri dan segera menyerah kepada Giliong Oh kami, kalau tidak, kau tak akan mampu bertahan selama satu jam lagi. Si Tiong Giok terkejut sekali setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Aku tak boleh mandah dibunuh dengan begitu saja, biarpun harus mati paling tidak aku harus mencari teman. Berpikir sampai di situ dengan memaksakan diri segera menghimpun hawa murninya dan berpekik nyaring. Berhubung sedari tadi dia sudah mengerahkan tenaganya untuk melawan serangan hawa dingin, hal ini membuat peredaran darahnya menjadi kurang lancar, otomatis suara pekihkannya juga kedengarannya agak gemetar dan sama sekali tidak terasa bersemangat. Namun justru dengan perbuatannya itu, dia pun berhasil pula menembusi lapisan hawa dingin yang mencekam itu. Begitu merasa timbulnya hawa hangat di dalam tubuh, Sik Tiong Giok tak berani beraya lagi, tiba-tiba saja dia memutar telapak tangannya sambil melancarkan sebuah pukulan ke depan. Serangan tersebut dilancarkan dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, di mana angin serangannya menyambar hawa dingin yang mencekam itu segera berhamburan kemana-mana. Berhasil dengan serangannya, Sik Tiong Giok merasakan semangatnya makin berkobar, tanpa terasa ia mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring. Pekikannya kali ini berbeda sekali dengan pekikan yang pertama tadi, kali ini boleh dibilang suaranya tinggi melengking, kuat tajam dan amat menusuk pendengaran. Menyusul kemudian, pedang di tangan kanan dan pukulan di tangan kiri. Secepat kilat ia mendadak maju ke depan. Blaam, blaam. Di tengah benturan yang amat keras, batuan yang berada di sekeliling tempat itu berterbangan ke tanah dalam keadaan wancur. Sementara itu kawanan manusia berbaju putih itu menjadi lemah juga kondisi badannya setelah mengerahkan tenaga dalamnya sekian lama. Di bawah serangan pedang dan telapak tangan berantai, pada hakikatnya mereka tidak memiliki tenaga lagi untuk melancarkan serangan balasan. Setelah posisinya makin mantap, Sik Tiong Giok bertarung semakin bersemangat, serangan demi serangan yang dilancarkan juga semakin ganas. Sesungguhnya hal ini merupakan kekuatan yang tumbuh dari balik kehangatan dengan menghilangnya hawa dingin yang menggigilkan, otomatis semangatnya pun berkobar kembali serangan yang dilancarkan juga semakin lancar, sehingga kekuatan yang dihasilkan pun berlipat ganda lebih hebat. Di tengah serangkaian serangan pedang dan pukulan, hutan batu itu menjadi berantakan sehingga muncul tanah datar seluas puluhan kaki sementara manusia berbaju putih itu pun ada separuh di antaranya yang menggelepar di atas tanah. Pelan-pelan Sik Tiong Giok menarik kembali serangannya, memandang tubuh-tubuh manusia yang berserakan di atas tanah itu dia menghela nafas panjang kemudian melanjutkan perjalanannya lagi ke muka. Setelah melewati hutan batu, tibalah pemuda itu di tempat ketujuh iblis mengalami musibah. Saat itu kedua sisi sungai telah berubah menjadi sebidang hutan yang gundul, sedang permukaan tanah penuh dengan caceran darah yang amis sekali baunya. Dengan kening berkerut Sik Tiong Giok memandang sekejap ke arah gua batu di hadapannya, lalu setelah ragu sejenak ia pun mengangkat kepalanya dan meneruskan langkahnya memasuki gua tersebut. Suasana di dalam gua itu gelap gulita lagi lembab, air menggenangi batas tungkai, anehnya permukaan di bawah air justru sangat datar sehingga kalau dipakai untuk berjalan mendatangkan perasaan yang amat nyaman. Walaupun demikian, Sik Tiong Giok tak berani bertindak gegabah, selangkah demi selangkah dia maju ke depan dengan berhati-hati sekali. Sementara ia masih berjalan menelusuri gua itu, tiba-tiba terdengar suara hlaan napas. Dengan perasaan tergetar cepat-cepat pemuda itu menegur, siapa di situ? Apakah yang datang adalah pangeran serigala Sik Tiong? Giok seorang tua bertanya, Benar, akulah pangeran serigala Sik Tiong Giok, siapakah kau? Kau tak perlu tahu siapakah kami, sebab setelah tahu malah tidak bermanfaat bagimu, jawab seseorang yang lain. Kalau dugaanku tak salah, semestinya orang yang berada di dalam gua ini bukan hanya berdua saja, untuk bertanya-jawab seharusnya kalian punya nama sebutan bukan? EHM, orang bilang serigala kecil lebih tangguh daripada serigala tua, nyatanya hal ini memang benar, orang ketiga angkat bicara pula. Orang keempat segera menyusul pula. Yang berada di tempat ini memang semuanya berjumlah empat orang, panggil saja kami semua setan-setan gentayangan. Suara tua yang terdengar pertama kali tadi segera menyambung kembali. Bagus sekali, sebuah nama yang sangat tepat, aku adalah si kakek menyendiri Ho Tsu Siyu. Kalau begitu sebut saja aku sebagai si Hun Kek, tamu yang kehilangan Sukma, sambung orang yang kedua. Dan aku si Ho Tsu Siyu, orang yang ketiga menambahkan. Sedang orang yang keempat menyambung sambil tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha, kalau begitu aku menjadi si Tsu Siyu. Mendadak Ho Tsu Siyu berkata sambil menghela nafas panjang. A a a a i, pada 20 tahun berselang kami pernah memiliki nama besar yang harum dan terkenal di seluruh dunia persilatan, tetapi sekarang kami justru telah menjadi setan-setan gentayangan. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu tragedi yang amat mengenaskan. Lantas apa maksud lociampoei berempat menghalangi jalan pergiku? Tanya Sik Tiong Giok dengan perasaan kaget. Sudah banyak tahun kami disekap di dalam gua ini, jadi kami tidak bermaksud menghalangi jalan pergimu, jawab tamu kehilangan Sukma. Ye a a a a, sambung hutus Yus sambil menghela nafas, kami disekap dalam gua yang tak kelihatan langit, benar-benar suatu kehidupan yang tidak menyenangkan, a a a i. Apa gunanya kita singgung kembali soal penyekapan itu, tukas si Huo Syu Liar, lebih baik kita cepat-cepat berkenalan dengan bocah serigala. Walaupun perkataan bocah serigala tak enak didengar bagi pendengaran orang lain namun justru mendatangkan perasaan hangat dan akrab bagi pendengaran Sik Tiong Giok, cepat-cepat serunya. Sebenarnya kalian berempat ada urusan apa? Kami berempat akan bertarung melawankah seorang dan kau harus menghadapi kami berempat seorang diri, ujar Sito Susetan. Yang benar, sambung si Hun Kek, kami ingin mencari kematian di tanganmu, agar bisa terbebas dari kehidupan di alam kegelapan ini. Oleh karena itu kau tak usah berbelas kasihan di dalam melancarkan serangan nanti, sambung si Huo Syu Liar. Kembali Huo Syu berkata, Jika kau dapat mengungguli kami, tentu saja tak ada yang perlu dikatakan lagi. Sebaiknya kalau tidak mampu menandingi kami, sambung si Huo Syu Liar, kemungkinan besar kau akan mengorbankan selembar jiwamu. Aku punya satu permintaan, selah si Hun Kek. Kalau ingin berbicara, cepat katakan seru si Tosu Setan, kami sudah tak punya waktu banyak. Sik Tiong Giok tidak mengerti apa yang dimaksud tak punya banyak waktu. Sementara ia masih tercengang, si Hun Kek telah berkata sambil menghela nafas panjang. Ya benar, sedikit pun amat berharga, apalagi saat yang kita hadapi saat ini. Hei ucapanmu tak ada artinya, apakah di dalam keadaan seperti ini pun kau masih belum dapat menghilangkan watakmu yang aneh itu? Tegur si Huo Syu Liar. Sesudah tertawa getir si Hun Kek berkata, Maklumlah, aku benar-benar tak dapat mengendalikan diri setelah mengetahui bahwa kesempatan baik yang kuimpi-impikan akhirnya datang juga, sehingga aku pun tak bisa menahan diri untuk berbicara banyak. Tampaknya Hutu Syu juga sudah habis kesabarannya, segera serunya. Kalau pingin bicara, katakan secepatnya, jangan membelokan persoalan lagi. Si Tiong Giok yang menghadapi kejadian semacam ini, segera berbicara pula sambil tertawa. Bila kalian memang ada persoalan, katakan saja berterus terang. Baiklah, ucap si Hun Kek kemudian, aku hanya meminta di saat bertarung nanti, harap kau gunakan kedua belas ilmu cacat tersebut, tanpa ada yang ketinggalan. Si Tiong Giok amat terkejut setelah mendengar permintaan tersebut, segera pikirnya, dari kedua belas ilmu cacat tersebut, walaupun ketujuh jurus pertama terhitung Ganastoh masih bisa dilawan, tapi keempat jurus berikutnya sangat keji dan bila digunakan tentu mengakibatkan kematian terutama sekali pada gerakan terakhir Tiong Longeng. Selain bisa dipakai untuk menolong orang dapat juga digunakan untuk melukai musuh, daya kemampuannya luar biasa, mana boleh kugunakan secara sembarangan. Sementara ia masih termenung, si Hun Kek telah berkata lagi, bocah serigala kecil, kau tak perlu banyak curiga, banyak tahun kami berharap bisa menyaksikan serta merasakan kehebatan dari kedua belas ilmu cacat tersebut, bila tidak diberi kesempatan untuk menikmati seutuhnya, tentu akan membuat kami mati tak meram. Si Tiong Giyok benar-benar tidak habis mengerti, ia tidak tahu apakah maksud yang sebenarnya dari keempat orang itu sehingga untuk sesaat dia pun tak dapat mengambil keputusan, apakah harus mengeluarkan kedua belas ilmu cacat tersebut atau tidak, tanpa terasa dia pun berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba terdengar esihua siu liar berkata sambil menghela nafas panjang. Dengan resiko yang amat besar serta mempertaruhkan selembar jiwaku, benda ini ku peroleh dari kedalaman Goan. Keng padahal aku tak bisa menyimpan benda ini lebih jauh, agaknya mesti terpaksa ku serahkan benda ini kepada esi bocah serigala kecil, moga-moga kau bisa menyimpannya secara baik-baik. Sementara si Tiong Giyok masih mengira-ngira arti dari perkataan si Hwe Esi Oiyar itu dan menduga benda apa yang ditemukan dalam Goan Kang, tahu-tahu segulung desiran angin tajam telah menyambar tiba. Cepat-cepat dia sambar benda yang meluncur datang itu, yang ternyata sebuah bungkusan kecil. Angin desiran itu menyambar datang dengan kekuatan yang amat lembut, sudah jelas si Hwe Esi Oiyar tidak bermaksud jahat terhadapnya. Atas kejadian ini, si Tiong Giyok semakin bingung dibuatnya, sekalipun dia dapat menduga bahwa isi bungkusan itu adalah semacam benda mustika, tapi apa sebabnya diberikan kepadanya? Dengan perasaan keheranan pemuda itu berpikir, apa yang ku lakukan sekarang? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, si Tosusan telah berkata pula. Betul, di saat pertarungan telah berlangsung nanti, nasibku menjadi tak menentu, bahkan kemungkinan besar bakal mati di sini, tampaknya benda milikku ini pun ini pun harus kuserahkan kepadamu. Menyusul perkataan itu, kembali terasa segulung desiran angin tajam meluncur ke hadapan pemuda itu. Ketika si Tiong Giyok menyambutnya, terasa benda itu berbentuk lebar seperti telapak tangan dengan tebal satu inci, beratnya tidak seberapa dan tak diketahui benda apakah itu. Secara beruntun Hutu Siu dan Si Hun Kek masing-masing menyerahkan pula sebuah benda kepada anak muda itu. Setelah suasana menjadi hening sejenak tiba-tiba Hutu Siu berkata, Sekarang waktu kita sudah tak banyak lagi, mari segera mulai menyerang. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Sik Tiong Giyok, cepat-cepat dia berseru. Kalau memang Ciam Puei berempat ingin bertarung, tentu saja keinginan kalian akan kupenuhi, tapi sebelumnya aku ingin bertanya, apakah pertarungan ini juga merupakan ujian sebelum memasuki telaga Giyok Ngoh? Si Hun Kek segera mendehem pelan, lalu jawabnya, persoalan ini merupakan urusan pribadi kami berempat. Jadi pertarungan ini hanya bersifat membebaskan kami dari kesulitan, tidak terhitung suatu pos penjagaan. Hei, serigala kecil, bersikaplah lebih terbuka untuk mencapai pos penjagaan ketiga. Kau harus keluar dulu dari gua ini. Menyusul kemudian si Tosusetan berpesan pula, andai kata kau ingin berhasil menembusi pos ketiga secara lancar, jangan lupa dengan benda yang pinsau hadiahkan. Kepadamu itu. Sudahlah tukas hutusiu, kita harus segera turun tangan. Begitu ucapan tersebut selesai diutarakan keluar, tiba-tiba terasa desingan angin tajam menyambar tiba, ternyata dua orang di antaranya telah maju menyerang dengan kecepatan luar biasa. Si Tiong Giok segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi seluruh badan, sementara tangannya bergerak melakukan perlawanan. Dari desiran angin serangan lawan ia sudah mengetahui bahwa senjata yang sedang menyerangnya adalah sebilah pedang serta dua batang senjata poan keanpit. Cepat-cepat dia mengeluarkan jurus kuda langit melintas lewat. Hawa serangan yang terpancar keluar dari kelima jarinya mencengkeram senjata pedang hutusiu dari kejauhan, kemudian dengan meminjam kekuatan tersebut dia menyapu senjata poan keanpit lawan. Jurus serangan yang dipergunakannya saat ini memang aneh sekali, kekuatan yang terpancar keluar memiliki keistimewaan yang luar biasa, sebentar lurus sebentar lagi aneh, membuat orang tak bisa menduga secara pasti. Dengan membawa kekuatan yang luar biasa, sambaran pedang itu langsung membacok di atas sepasang poan keanpit itu, ternyata kedua belah pihak sama-sama tak mampu mengendalikan kekuatannya. Berhasil dengan serangannya yang pertama, Sik Tiong Giok segera menyusulkan dengan jurus serangan kedua dengan gerakan hati Buddha Serigala, sebuah pukulan dahisat dilontarkan ke depan. WS. Diiringi desiran angin tajam angin serangan itu menyergap sisi kiri lawan. Sementara itu, pedang panjang hutusiu telah saling beradu dengan sepasang senjata poan keanpit dari si hunkek sehingga menimbulkan suara bentrokan keras yang amat memekakkan telinga. Tak kala kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk menahan senjata masing-masing, sergapan kilat dari Sik Tiong Giok telah menyambar tiba, akibatnya kedua orang itu tak sempat lagi untuk melindungi diri. Aduh! Di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, si hunkek telah jatuh terjerembap di atas tanah sedangkan hutusiu mundur pula sejauh beberapa langkah hingga punggungnya menumbuk di atas dinding gua. Akibatnya dia menjadi sempoyongan dan akhirnya dengan kaki yang lemas ya jatuh terduduk di atas tanah. Tra-a-a-ang. Pedang dan poan keanpit sama-sama terjatuh ke atas tanah sehingga menimbulkan suara gemerincing yang nyaring. Sik Tiong Giok benar-benar merasa tertegun setelah melihat kejadian ini, ia tidak menyangka kalau kedua jurus serangannya sedemikian hebatnya sehingga milukai kedua jago tersebut. Dengan napas terengah-engah si hunkek berkata, saudara sekalian tampaknya aku akan berangkat duluan. Tapi, hei boah serigala kecil, dapatkah kau katakan jurus apa? Yang baru kau gunakan? Kedua jurus itu adalah jurus ke-enam dan ke-tujuh dari dua belas ilmu cacat, maaf lo ciam poe kalau aku telah salah tangan sehingga melukaimu. Namun tiada jawaban yang terdengar, sebab si hunkek telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Selang sejenak kemudian, Hutusiu baru berkata, si hunkek telah berangkat duluan, sedang aku pun tak punya waktu lagi. Bocah serigala moga-moga kau bisa menyimpan benda yang ku berikan kepadamu itu secara baik-baik, aku, a-a-ku, akan berangkat dulu. Belum habis perkataan itu di ucapkan dan tiba-tiba terdengar suara dengusan tertahan, agaknya Hutusiu juga ikut menghembuskan napasnya yang penghabisan. Semua peristiwa ini terjadi dalam waktu singkat, tanpa terasa Sik Tiong Giok menghela napas sedih. Pada saat inilah tiba-tiba terasa desingan angin tajam menyambar tiba di atas kepala, disusul kemudian segulung desingan angin totokan mengancam iga kanannya. Dalam keadaan demikian, pada hakikatnya tidak terlintas dalam ingatan Sik Tiong Giok untuk menghindarkan diri, tampaknya dia segera tewas termakan oleh kedua gulung desingan tajam tadi. Di saat yang amat kritis itulah, tenaga dalamnya tiba-tiba bergolak keras teranpa sadar dia menggerakkan telapak tangannya dan mendayung ke atas sementara tangan yang lain mengayun ke bawah, hembusan angin yang muncul kemudian segera menerjang ke muka serta mendobrak hawa serangan yang menggencet tiba itu. Bersamaan waktunya dia memutar badan dan menghindarkan diri dar angin serangan yang mengancam iga kanannya itu. Bentuan dasyat akibat bertemunya kekuatan besar itu segera menimbulkan suara yang memekakkan telinga, batuan cadas berguguran dari tepi dinding gua dan berhamburan kemana-mana. Tiba-tiba terdengar Hua Sio Liar menjeret kaget sementara Tosu Setan berteriak kesakitan. Setelah mendengus tertahan, Hua Sio Liar terdorong maju sejauh lima enam langkah dengan gontai, kemudian roboh terjungkal ke atas air, Sik Tiong Giok yang pertama kali. Mencoba kehebatan dari dua belas ilmu cacatnya, sama sekali tidak menyangka kalau dalam satu gebrakan saja dia telah berhasil milukai tiga orang jago lihai secara beruntung, sementara Sito Susetan yang masih hidup pun kini telah menderita luka dalam yang cukup parah akibat terkena toya dari Sihua Sio Liar. Dengan sempoyongan dan mundur beberapa langkah ke belakang kemudian. Setelah jatuh terduduk di atas tanah, dengan napas terengahengah katanya. Bocah Serigala, jurus apa pula yang barusan kau pergunakan? Itulah jurus ke-10 dari dua belas ilmu cacat yang disebut menjunjung langit menyembah matahari. Tosu Setan segera menghela napas panjang. A-a-a-i-i, mengapa tidak kau gunakan ilmu Tianlongeng? Karena aku khawatir akan melukai lociam poe sekalian, omong kosong tiba-tiba si Tosu membentak gusar. Apakah dengan berbuat begitu kau tidak melukai kami berempat? Coba lihat apakah akibat dari perbuatanmu kami jadi tersiksa, mati tak bisa hidup pun tak dapat, tidakkah kau rasakan bahwa tindakanmu justru lebih kejam? Si Tiong Giyok tidak tahu bagaimana mesti memberikan penjelasannya, dengan suara tergagap katanya. Soal ini, soal ini. Tak usah membuang waktu lagi, bentak Tosu Setan dengan suara keras, ayo cepat keluarkan kemampuanmu, bagaimanapun juga kau tak boleh membiarkan kami mati tanpa memejamkan mata. Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa Sik Tiong Giyok duduk bersilah di atas tanah dengan tangan sebelah menyungging langit, dan tangan lain menekan bumi, serunya kemudian dengan suara nyaring. Kayu kuibok hawa sakti, tapak serigala meraja lelah. Belum habis teriakan itu berkemandang, lamat-lamat terdengar suara guntur yang amat keras bergema makin lama semakin mendekat, tatkala mencapai di atas batok kepalanya tiba-tiba bergemas suara ledakan dasyat yang segera menggoncangkan seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan di dinding pun bergoncang keras lalu menimbulkan retak-retak yang sangat besar, angin puyuh pun menderu-deru di seluruh ruangan membuat hancuran batu berguguran ke atas tanah. Wah, ilmu Tianlongeng yang sangat dasyat, teriak Sito Susetan keras-keras. Di tengah guguran batu dan kerikil tak ampun lagi dia segera mati terkubur hidup-hidup di balik bebatuan. Sesungguhnya Sik Tiong Giyok sendiri pun baru pertaak kali ini mencoba kehebatan dari dua belas ilmu cacatnya, mimpi pun ia tidak pernah akan menyangka kalau kemampuan yang dihasilkan ternyata begitu mengerikan, untuk sesaat lamanya ia menjadi tertegun dan berdiri melongo saking kagetnya. Gua itu masih berguncang keras, hancuran batu karang pun sebongkah demi sebongkah jatuh bertumpang, tindih, suara yang ditimbulkan pun makin lama bertambah nyaring. Cepat-cepat Sik Tiong Giyok menarik kembali jurus serangannya sambil melompat mundur sejauh satu kaki lebih, tiba-tiba ia merasa sinar terang mencorong masuk menerangi seluruh ruangan gua. Ternyata dinding tebing di jalan keluar gua tersebut telah roboh dan hancur berantakan. Waktu itu kentongan keempat kira-kira baru lewat, rembulan telah bergeser ke sebelah barat, sinar kalbu memancar masuk ke dalam gua. Dengan meminjam cahaya rembulan, Sik Tiong Giyok berusaha untuk mengamati keempat orang aneh itu, namun tiada seorang pun kelihatan, hanya saja dari balik bebatuan yang berserakan di tanah terlihat caceran darah segar menganak sungai. Tanpa terasa timbul perasaan sedih dan iba di hati kecilnya, ia mendongakan kepala lalu menghela nafas panjang. Diambilnya keluar keempat hadiah dari keempat tokoh aneh itu serta mencoba untuk meneliti dengan seksama. Benda yang dihadiahkan oleh otusu berupa sebutir mutiara, kalau dilihat dari bentuknya sama sekali tidak nampak aneh atau luar biasa, redup tak bersinar tapi justru dibungkus rapat, biarpun tidak diketahui kegunaannya, jelas merupakan benda yang amat berharga. Benda hadiah dari si Hunkek berupa sebuah lempengan lencana yang terbuat dari kemala, hadiah si WSI Oyer berupa dua lembar papan kayu sedang si Tosu setan memberi sebuah gelang tembaga. Dari keempat buah hadiah tersebut, tak sebuah pun diantaranya yang nampak berharga tapi anehnya keempat orang pemiliknya justru memandang lebih berharga daripada nyawa sendiri, kejadian semacam ini benar-benar sangat aneh dan mengherankan. Sementara dia masih termenung memikirkan persoalan ini, mendadak dari belakang kepalanya mendesing lewat sebuah benda tajam yang mengarah ke tubuhnya. Duh! Tau-tau serangan itu sudah bersarang telak yang membuat kepalanya menjadi pusing, sehingga tubuhnya terjerembap ke muka. Begitu cepat tubuhnya terjerembap, ketika dadanya hampir saja menumbuk di atas sebuah batu tajam, mendadak pemuda itu memutar hinggangnya sambil membalikan badan, menyusul kemudian tangannya diayunkan ke muka melepaskan sebuah bacokan. Reaksinya betul-betul maha cepat, jurus yang digunakan pun indah dan hebat, membuat orang itu kaget bercampur tercengang saja. Bocah serigala, jurus apa yang barusan kau gunakan terdengar suara seseorang yang lemah bertanya. Jurus tangan berputar angin berpusing dari ilmu utai. Dice ucap weta, sahut sektiong giyok segera. Sesungguhnya perkataan hanya diucapkan sekenanya, karena dalam kenyataan ia tak pernah belajar kepandayan semacam itu, jadi yang benar jurus serangan itu tercipta pada saat itu juga dikala ia sedang terancam mara bahaya. Tapi suara yang lemah itu tiba-tiba menjadi bersemangat, sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Ha-ha-ha, 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 biar harus mati pun aku rela, paling tidak aku telah menyaksikan sebuah jurus serangan yang luar biasa, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Si tiong giyok dapat mengenali suara tersebut sebagai suara dari si Tosu Setan, dengan cepat ia berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut. Ternyata sekujur badan orang itu sudah terpendam di balik bebatuan cadas dan tinggal kepalanya saja yang masih menongol keluar, tapi sudah basah oleh darah dan wajahnya sudah tak dapat dikenali lagi. Si tiong giyok segera membur maju ke depan, lalu teriaknya. Lociam poe, bagaimana keadaanmu, kau, kau? Sambil berseru dia segera menempelkan tangannya di atas si Tosu Setan, namun sebelum perkataan itu selesai diucapkan dia sudah mendapat tahu bahwa orang tersebut sudah tewas. Pelan-pelan Sik Tiong giyok menarik kembali tangannya dan tanpa terasa merabah belakang kepalanya di mana telah muncul sebuah bisul yang amat besar. Cuit, cuit. Belum habis pemuda itu termenung, suara cicitan burung telah mengagetkan dirinya, disusul kemudian terasa segulung desingan angin tajam mengancam datang dari arah belakang. Kali ini Sik Tiong giyok telah membuat persiapan, dengan cepat dia mencabut keluar pedangnya lalu dengan jurus awan tebal menutup rembulan dia mengayunkan senjatanya untuk melindungi kepalanya. Cuit. Teriakan kesakitan bergema di angkasa dan terbawa hingga puluhan kaki jauhnya. Agaknya serangan itu tidak mengenai bagian yang mematikan dari burung itu sehingga burung aneh tadi masih dapat melarikan diri. Satu ingatan melintas dalam benak Sik Tiong giyok, pekitnya di hati. Wah, sungguh berbahaya, andai kata aku bersikap gegabah sedikit saja, niscaya sepasang mataku sudah buta dipatuh burung tadi, bagaimana baiknya sekarang? Namun, membayangkan kejadian yang begitu mengerikan, ia tak berani berdiam terlalu lama lagi dalam gua itu sambil menjejakan kakinya ke atas tanah, dengan cepat dia menyelingap keluar dari celah-celah gua itu. Di luar terbentang sebuah lembah. Lembah tersebut aneh sekali bentuknya, kecuali bukit yang penuh ditumbuhi pepohonan cemara yang hijau, sebatas punggung bukit ke bawah justru berwarna merah membara, malahan rumput yang tumbuh di sana pun berwarna merah pula. Sementara Sik Tiong giyok masih mengawasi dengan penuh rasa heran, tiba-tiba berkumandang suara pekikan nyaring dari balik lembah tersebut, ketika dia berpaling, apa yang terlihat segera membuatnya tertegun saking kagetnya. Ternyata di hadapannya telah berdiri berjajar tujuh orang manusia berbaju merah, bahkan wajah mereka pun dikerudungi dengan kain berwarna merah, sehingga tidak nampak paras muka mereka yang sebenarnya. Namun kalau dilihat dari bentuk badan ketujuh orang itu, dapat diduga kalau mereka semua kaum wanita. Tampaknya mereka pun sedang memandang ke arah Sik Tiong giyok dengan termangu-mangu, mungkin mereka merasa seram karena Sik Tiong giyok berhasil menggempur gua itu hingga roboh. Satu batangan hiu lamanya mereka saling berhadapan tanpa mengucapkan sepatah katapun, kemudian salah seorang di antara ketujuh manusia merah itu menyapa dengan suara yang nyaring. Apakah yang datang adanya pangeran serigala Sik Tiong giyok mendengus dingin? HMM, aku memang Sik Tiong giyok. Pangeran kecil, kembali manusia berbaju merah itu berkata, dalam sebuah pukulan kau berhasil merobohkan gua jalan ke alam baka EHM agaknya tenaga pukulan yang kau miliki memang sangat hebat. Kau terlalu memuji, Sik Tiong giyok tertawa, padahal yang sebenarnya bukan dikarenakan tenaga dalam ku kelewat hebat, tapi justru gua itulah yang sudah lapuk dimakan jaman, sehingga dengan sebuah pukulan pun dinding gua itu sudah roboh. Nggak coba lo bentak manusia berbaju merah itu keras-keras, aku hanya pernah mendengar kayu menjadi lapuk, mana mungkin batu gunung bisa menjadi lapuk. Huh, padahal kejadian itu bukan suatu yang aneh, siapa suruh pengetahuan yang kalian miliki terlalu cetek? HAA, HAA, tidak kusangkah rupanya kau pun seorang pelajar yang berpengetahuan amat luas, jengek manusia berbaju merah itu lagi. Kenapa? Apakah kau tak percaya ya? Kami memang kurang percaya. Baiklah, kalau begitu anggap saja tenaga dalam yang kumiliki memang amat tinggi, kenapa? Apakah kalian telah menyiapkan sebuah ilmu barisan untuk menghadapiku? HMM, manusia berbaju merah itu mendengus dingin, sejak telaga Giliong Oh berada dalam kekuasaan kami, belum pernah ada orang yang berhasil memasuki pantai Moim Au dalam keadaan selamat, kalau kau boleh dibilang merupakan orang yang pertama. Wah, kalau begitu peristiwa ini merupakan suatu kebanggaan bagiku ucap Seng Pemuda itu sambil tertawa. Tapi kau jangan keburu senang, sekarang kau mesti menembusi lebih dulu barisan Cisat Liat Hue Etin, barisan tujuh iblis bara api. Kalian toh tahu, aku datang kemari atas undangan dari tuan putri kalian, apakah kamu semua tidak merasa bahwa menyambut tamu dengan care begini merupakan suatu perbuatan yang tidak sopan? Justru inilah peraturan dari Giliong Oh kami di dalam menyambut tamu, semua tamu diwajibkan menembusi lima pos penjagaan dan ketiga medan berbahaya, sebelum dia berhak menjadi tamu agung kami. Bagaimana seandainya tak sanggup menembusi lima pos penjagaan dan ketiga medan berbahaya itu? Apa yang hendak kalian lakukan? Kecuali dia bersedia takluk untuk menjadi budak, jalan yang terakhir adalah mati secara mengenaskan di sini. Si Tiong Jiok segera mendengus dingin. HMM, kalian kelewat sombong dan tak tahu diri, apakah kalian tidak merasa kalau perbuatan itu terlalu keji? Untuk menyeleksi orang-orang pintar dari dunia persilatan, kecuali berbuat begitu bagaimana mungkin dalam dunia persilatan bisa muncul manusia yang benar-benar luar biasa? Boleh aku bertanya, sebelum kedatanganku hari ini, sudah berapa banyak orang yang kalian celakai? Oh, belum seberapa orang, paling banter baru dua ratusan lebih. Si Tiong Jiok jadi tertegun setelah mendengar perkataan itu segera pikirnya. Betul-betul amat lagak mereka, 200 jiwa dalam pandangan mereka tak lebih hanya semut-semut yang tak ada harganya, HMM, bila manusia-manusia sesat semacam ini. Tidak dibasmi dari muka bumi, sudah pasti akan lebih banyak jago persilatan yang menjadi korban keganasan mereka. Berpikir sampai di situ, dia pun segera berkata dengan suara dingin. Bolehkah aku tahu juga, bagaimana kira mereka menemui ajalnya? Yang mati tenggelam di sungai Goan Keng karena sampan kosong melintasi angkasa saja sudah mencapai 20-an orang. Dalam benak Sik Tiong Jiok segera melintas lewat bayangan sampan kosong yang dijumpai di sungai Goan Keng waktu itu, hatinya menjadi tercekat, tanpa terasa pikirnya di dalam hati. Wah, sungguh berbahaya. Sementara itu terdengar manusia berbaju merah itu berkata kembali. Yang kehilangan nyawa di kuil kosong mencapai 50-an orang. Sekali lagi Sik Tiong Jiok merasakan hatinya terkesiap, lagi-lagi dia teringat DGN Hu Hao Sian Su sekalian, para jago dari sembilan partai besar yang tewas secara mengenaskan di kuil Cukat Gio, tanpa terasa dia mendengus dingin. Manusia berbaju merah itu berkata lebih jauh. Dalam hutan berceceran darah yaitu hutan lebat sebelum memasuki lembah ada 2-30-an orang yang mampus di situ, apalagi setelah berada di daerah dingin yang menusuk tulang, orang yang mati di situ lebih banyak lagi jumlahnya, tapi kebanyakan mati untuk mangsa siluman naga tersebut. HMM, berapa pula yang terkurung dalam gua itu Sik Tiong Jiok mendengus dingin. Orang yang bisa memasuki gua Yaman menuju ke alembaka kebanyakan merupakan orang-orang yang sudah memiliki ilmu silat yang sempurna, di antara sekian banyak orang hanya keempat orang yang kau jumpai tadi yang selamat, tapi mereka pun harus berdiam selama 36 bulan lamanya sebelum memperoleh kebebasan. Mengapa mereka harus dikurung begitu lama manusia berbaju merah itu tertawa? Aku mesti membunuh daulu jiwa kegagahan mereka. Kalau tidak mana mungkin mereka bersedia menjadi buddha? Tiba-tiba Sik Tiong Jiok berkerut kening dengan hati mendongkol, lalu katanya dingin. HMM, sungguh tak nyana hati kalian sedemikian kejinya, lantas berapa orang pula yang mendapat musibah di dalam barisan Jitsat lihat wei etin kalian? Kalau dibicarakan sungguh amat menyesal, semenjak barisan ini diciptakan hingga kini belum satu kalipun dicoba, dan hari ini kau adalah orang yang pertama yang akan mencoba keampuhan barisan ini. Sik Tiong Jiok segera tertawa tergelak. HAAA, 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 setelah bertemu aku hari ini, bisa jadi barisan Jitsat lihat wei etin akan hancur berantakan. Dengan marah manusia berbaju merah itu membentak keras. Apa gunana kalau berbicara melulu? Kenapa tidak segera mencoba untuk memasuki barisan? Sembari berkata dia meloloskan pedangnya dan dikebaskan ke tengah udara, serentak ke enam manusia berbaju merah itu menyebarkan diri ke sekeliling arna. Dengan sorot metu yang tajam Sik Tiong Jiok memperhatikan sekejap posisi dari ketujuh orang itu, ketika tidak menjumpai sesuatu yang aneh, dia pun berkata sambil tertawa dingin. HAAA, 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 aku memang berhasrat untuk menjajal kehebatan ilmu silat dari telaga Giliongoh. Kemudian sambil berpekek nyaring ia menerjang masuk ke dalam arna barisan. Tampaknya manusia berbaju merah tadi merupakan pemimpin dari ilmu barisan Jitsat Liatwe Etin, sementara dia melakukan gerakan pertama untuk melakukan pengejaran, keenam orang lainnya bergerak mengikuti perubahan barisan. Dalam waktu singkat cahaya pedang memancar kemana-mana. Sesungguhnya Jitsat Liatwe Etin ini hanya terdiri dari tujuh bilah pedang tapi setelah barisan itu berputar, segeralah tercipta berpuluh-puluh bilah pedang yang menyerang Sik Tiong Jiok dari delapan arah empat penjuru. Sik Tiong Jiok sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap datangnya ancaman tersebut, dari suara desingan angin yang menyambar tiba, dia segera patahkan semua serangan yang datang mengancamna, lalu sambil tertawa nyaring katanya. Huuuh, rupanya barisan Jitsat Liatwe Etin cuma begitu-begitu saja, kalau begini mah bukan terhitung suatu kepandayan yang luar biasa. Orang Sik Sik, kau jangan tak kebur, bentak manusia berbaju merah itu gusar, coba kau rasakan kehebatan kami ini. Diiringi bentakan nyaring, pedangnya segera dituding ke depan, dari ujung pedang tersebut segera terpancar keluar serentetan cahaya api yang menyembur di sekeliling tubuh. Anak muda tersebut, begitu menyentuh tanah sambaran api itu segera berubah menjadi kobaran api yang dasyat dan melejit setinggi 2, 3 dipal lebih. Si Tiong Giok baru terkejut setelah menyaksikan kejadian ini, sekarang dia baru tahu bahwa yang dimaksudkan sebagai Jitsat Liatwe Etin adalah sebuah gerakan barisan yang berdasar Jitsat Tin mengandalkan api sebagai senjata serangan otomatisnya. Tanpa terasa dia pun berpikir. Andai kata aku harus bertarung dengan mengandalkan kepandayan silat, tak ada yang perlu ditakuti, tapi untuk menghadapi kobaran api sedasyat ini, sudah jelas aku tak sanggup untuk mengatasi. Berpikir sampai di sini, dia pun segera putar pedang sambil diayunkan ke depan. Tapi tiba-tiba saja barisan itu berubah, enam bilah pedang menyerang datang secara ngawur dan semrawut. Seketika itu juga si Tiong Giok merasakan daya tekanan yang muncul bertambah besar, seketika itu juga ia gagal untuk menembusi barisan tersebut. Biarpun sepintas lalu ke enam bilah pedang tersebut seolah-olah menyerang tak beraturan, sebentar membabat dari timur sebentar menyerang dari barat, padahal kalau digabungkan justru bagaikan jago berilmu silat tinggi yang menyerang dengan mempergunakan jurus-jurus serangan yang dasyat, kehebatan mereka di dalam kerjasama benar-benar amat mengagumkan. Dengan susah payah Sik Tiong Giok harus bertarung sampai lima, enam jurus lebih, menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan, terpaksa ia bergerak mundur ke belakang dan lambat laun terjerumus ke dalam arna kobaran api. Sementara itu pancaran garis merah yang menyembur keluar dari ujung pedang manusia berbaju merah itu masih berlangsung tiada hentinya, dalam sekejap metodiat telah menciptakan segulung tanggul api di sekeliling badan pemuda itu. Menanti ke enam orang lainnya melihat tunggul api itu sudah terbentuk, masing-masing orang pun segera mengundurkan diri ke posisi semula dan bersiap-siap dengan senjata terhunus, kuatir kalau Sik Tiong Giok mencoba untuk menerjang keluar dari kepungan api. Kobaran api makin lama mendesak makin dekat, hawa panas yang memancar keluar pun terasa amat menyengat badan. Sik Tiong Giok yang menghadapi kejadian tersebut, di samping ia merasa keheranan menyaksikan kelihayan manusia berbaju merah itu dia pun merasa agak tercengang. Ternyata di saat ia merasakan sekujur badannya kepanasan hingga tak tertahankan, tiba-tiba dari seputar dadanya terasa munculnya hawa dingin yang menyegarkan badan. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, ia berpikir, jangan-jangan di antara keempat benda mestika. Pemberian keempat penghuni gua tadi terdapat sebuah mestika yang berhasiat menahan api. Berpikir begitu, dia pun segera meroboh ke dalam sakunya. Mula-mula ia merabah mutiara itu, lalu merabah kedua belah papan kayu dan setelah itu merabah gelang tembaga, tapi semuanya tidak menunjukkan gejala apapun. Sampai akhirnya ketika ia merabah lencana pualam tersebut, benar-benar sangat aneh mendadak serintak sekujur badannya menjadi dingin dan segar, kontan saja dia menjadi sangat kebingungan. Serunya kemudian sambil tertawa terbahak-bahak. Haa haa, haaa, haaa, inikah barisan api kalian yang dibangga-banggakan? Kenapa aku tidak merasakan sesuatu apapun? Mendadak manusia berbaju merah itu menarik kembali pedangnya, lalu berkata dengan suara dingin. Eh, haem, tampaknya kasih bocah keparat memang benar-benar mempunyai ilmu simpanan, tapi beranikah kau merasakan lagi kelihayan dari jilatan api sakti kami? Si Tiong Giyok tertawa. Belum tentu aku akan bertemu lagi dengan kesempatan sebaik ini, tentu saja aku akan merasakan semua kemampuan yang kau miliki itu. Baik sahut manusia berbaju merah itu dingin, menyusul kemudian bentaknya keras-keras. Api langit membakar iblis. Begitu perintah diberikan, keenam orang manusia berbaju merah lainnya segera menyembulkan pula enam gulung lidah api yang masing-masing panjangnya mencapai tujuh dipa lebih dan serentak menyerang tubuh si Tiong Giyok dari atas, tengah dan bawah tiga bagian. Sambil tertawa si Tiong Giyok segera mengejek. Wah, kelihatannya sih hebat, cuma sayang tetap tak meman untuk membakar tubuhku. Kenapa bisa begitu tanya manusia berbaju merah itu dingin, aku tak percaya kalau kau memiliki kemampuan tak mempan dengan api. Bukankah kepandayan yang kalian pergunakan barusan bernama api langit membakar iblis justru karena aku bukan iblis, bagaimana mungkin api kalian bisa membakarku? Manusia berbaju merah itu mendengus dingin, mendadak ia mementangkan mulutnya dan menyemburkan segumpal api yang secara langsung menyerang wajah anak muda tersebut. Hebat sekali datangnya semburan api itu, begitu cahaya api berkobar, rumput kering diseputar tiga kaki dari sana segera terbakar dan mengepulkan asap berwarna hijau. Sik Tiong Giyok sama sekali acuh tak acuh, tangan kirinya segera digerakkan melakukan gerakan melingkar di depan tubuhnya, dan dalam waktu singkat muncul segumpal kabut putih yang membumbung tinggi ke angkasa hingga mencapai ketinggian satu kaki lebih, lalu menyebar kemana-mana. Kabut putih yang dilapisi pula dengan selapis embun itu dengan cepat melindungi seluruh badan Sik Tiong Giyok. Tat kala ketujuh buah lidah api itu menerjang masuk ke dalam lapisan kabut putih itu, tau-tau saja cahaya yang membara itu hilang lenyap tak berbekas. Dalam pada itu Sik Tiong Giyok masih duduk di tempat semula dengan tenang, malah ujarnya kemudian sambil tersenyum. Huh, api semacam ini pun kalian sebut sebagai api sakti, hee, hee, bila dibiarkan berkelanjutan, niscaya aku bakal menjadi kaku lantaran kedinginan. Agaknya manusia berbaju merah itu dibuat amat gusar, segera bentaknya dengan suara dingin. Bocah keparat, kau jangan keburu merasa bangga dulu, biarpun kau memiliki ilmu tahan api, jangan harap kau bisa lolos dari barisan Jitsat liat wetinku dalam keadaan selamat. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung lalu sepasang tangannya digosokkan satu sama lainnya. Seketika itu juga menyembur keluar berpuluh-puluh jalur cahaya biru yang gemerlapan diikuti bau busuk yang amat menyengat penciuman, langsung menyerang si anak muda itu. Keenam orang lainnya segera meniru pula gerakan pemimpin mereka dengan menggosok telapak tangan masing-masing, dalam waktu singkat berpuluh-puluh kilatan cahaya berwarna biru telah mengurung seluruh tubuh Sik Tiong Giyok rapat-rapat. Sik Tiong Giyok masih tetap duduk di atas tanah dengan senyuman dikulum, walaupun dalam sekilas pandangan ia nampak tenang, padahal secara diam-diam segenap hawa murni yang dimilikinya telah dihimpun menjadi satu untuk mendesak lencana kemala itu agar memancarkan kabut putih yang lebih banyak lagi, sesungguhnya kabut itulah yang berfungsi sebagai penangkis datangnya serangan hawa panas lawan. Makin lama bau busuk yang memancar keluar semakin bertambah tebal dan keras, kini hampir semua tetumbuhan yang berada dalam lebih itu telah terbakar dengan hebatna, bahkan batang-batang pohon yang tumbuh di atas tebing pun banyak di antaranya yang terbakar hangus. Sementara itu agaknya Sik Tiong Giyok juga mulai merasa kepanasan, meskipun masih duduk bersila di atas tanah, namun wajahnya sudah kehilangan senyumannya semula. Keadaan semacam ini berlangsung sampai hampir satu jam lebih, kemudian Sik Tiong Giyok baru kedengaran berkata, Masih berapa banyak sih ilmu kepandayan kobaran api sakti kalian yang belum sempat dikeluarkan? Hayo kerahkan semua. HMM, cukup dengan keadaan semacam ini pun aku bisa mengurungmu selama tujuh hari. Lamanya aku percaya tujuh hari kemudian, kau si pangeran serigala langit akan berubah menjadi abu. Huh? Belum tentu. Lalu mengapa kau tidak mencoba untuk menerjang keluar dari kurungan kami? Sik Tiong Giyok segera mendengus gusar. HMM, andai kata aku sampai berusaha untuk menerjang keluar dari kurungan ini, sudah dapat dipastikan kalian tentu akan lari tunggang langgang, kalau sampai terjadi keadaan begitu, kan jelas akan merusak pemandangan indah? Aku tidak percaya. Oha, jadi kalian berharap dapat mendengarkan alasanku? Coba kau katakan. Pertama, jika aku berniat untuk menerjang keluar dari barisan api ini, aku yakin ilmu berasap api sesat yang kalian andalkan itu tak nanti bisa menghalangi kepergianku, tapi akibatnya pakaian yang kukenakan miscaya hancur berantakan dan tak berwujud lagi, bukankah begitu? Manusia berbaju merah itu segera mendengus dingin. HMM, jangan lagi pakaian bahkan badan serta dagingmu. Pun akan turut terbakar musnah. Ah ah ah, belum tentu begini, bayangkan saja kobaran api kalian yang begitu ganas pun tak mampu melukaiku, apapula susahnya menerjang keluar dari kepungan ini? Selain itu, selain itu kenapa? Bila dugaanku tak salah kalian semuanya tentu kaum wanita bukan kata Sik Tiong Giyok. Atas dasar apa kau berkata demikian? Ditingjau dari potongan badan kalian, gerak gerik, nada pembicaraan serta kekejian dari kalian semua, dapat kuduga kalian semua adalah kaum wanita. Manusia berbaju merah itu mendengus dingin. HMM, belum tentu hanya kaum wanita saja yang berhati keji, buas dan tidak berperasaan, kau tak usah mengada-ada. Masa aku salah bicara? Pernahkah kau dengar orang berkata bahwa senjata lebah terletak di ujung ekornya, hati perempuan adalah paling keji? Oleh sebab itu aku yakin kalau kalian semua adalah kaum wanita. Begitu perkataan tersebut diucapkan, ketujuh orang manusia berbaju merah itu segera terbungkam dalam seribu bahasa, agaknya apa yang diduga anak muda tersebut memang benar. Kembali Sik Tiong Giyok berkata, Coba kalian bayangkan sendiri, andai kata aku sampai menerjang keluar dari barisan kalian dalam keadaan bugil, apakah kalian tak akan menjadi ketakutan hingga membubarkan barisan ini? Kembali ketujuh orang manusia berbaju merah itu membungkam diri dalam seribu bahasa, namun serentak mereka pun menghentikan pula serangannya dengan kobaran api. Demikianlah, selanjutnya kira-kira setengah jam lamanya kedua belah pihak sama-sama bertahan dengan mulut membungkam. Tapi akhirnya Sik Tiong Giyok tak bisa menahan diri lagi, dia segera akan menerjang keluar dari dalam barisan itu. Dia pun segera bangkit berdiri lalu serunya lantang. Hei perhatikan baik-baik, aku segera akan menerjang keluar dari barisan ini. Apakah kau tak khawatir menjadi bugil karenanya seru manusia berbaju merah itu keras-keras? Sik Tiong Giyok segera tertawa. Apa yang mesti ku takuti? Paling banter keadaanku saja yang nampak jelek karena mirip bayi tua lagi berlarian, kalau toh kalian tidak merasa keberatan, sekarang juga aku akan menerjang keluar dari sini. Kau berani tiba-tiba manusia berbaju merah itu membentak keras-keras. Kembali Sik Tiong Giyok tertawa. Ya, apa boleh buat, aku toh tak bisa membiarkan diriku terkurung terus di tempat ini, kau mesti tahu, sudah sehari semalam aku belum bersantap. Justru tugas kami adalah mengurungmu di es ini. Tapi sayang aku pun tak dapat menuruti perkataanmu itu dengan begitu saja. Di tengah pembicaraan tersebut, mendadak ia menggerakan pedangnya seraya membentak keras. Hati-hati. Menyusul kemudian sekali lagi terdengar suara pek ikan nyaring bergema memecahkan keheningan, pedangnya dengan jurus hujan angin dari delapan penjuru, secara beruntun melancarkan tujuh-delapan buah serangan berantai, begitu kobaran api berhasil dihalau oleh deruan angin pedang, anak muda itu segera memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itu untuk meloncat keluar dari kurungan. Menyaksikan kejadian ini, manusia berbaju merah tersebut segera menggerakkan kembali barisannya, tujuh bilah pedang serentak mengepung kembali ke depan. Sementara itu Sik Tiong Giok sudah tidak usah merasa khawatir lagi, begitu dia lolos dari barisan api dengan cepat lencana kemala itu dimasukkan ke dalam sakunya. Lalu dengan tangan kiri memainkan dua belas ilmu cacat, sementara pedang di tangan kanan menyerang dengan ilmu Taichua Capweeta.